Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you banget udah klik video ini Aku Cika Kali ini aku mau cerita tentang Pengalaman mistis pribadi aku Yang aku alamin sendiri Pasti diantara teman-teman semua Mungkin ya Banyakan udah pernah ngalamin Kejadian mistis Atau kejadian-kejadian yang Tanpa kita sadari Itu di luar nalar Nah kali ini aku cuma mau Berbagi cerita, sharing cerita Mistis yang pernah aku alamin Oke Selamat mendengarkan Ceritanya waktu itu Kejadian ini tuh Aku alamin Waktu ada kunjungan kerja Mau ke Tepatnya sih ke Sanzen Nah aku tuh berangkat dari Jakarta Itu barengan sama teman-teman kantor Jadi sama aku tuh ada tujuh orang Kami tuh bertujuh berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Naik salah satu penerbangan Indonesia Yang jadwal keberangkatannya jam 23.45 Rutenya dari Cengkareng ke Hongkong International Airport Nah udah sampai bandara Kita tuh ada pokoknya sekitar 30 menit sebelum waktu keberangkatan Semua penumpang itu udah Semua penumpang itu udah dihimbau untuk Segera memasuk ke pesawat gitu kan Terus ya duduk menurut kursinya Masing-masing sesuai dengan boarding passnya Nah pesawat ini tuh tipe yang Airbus A320 Jajaran kursinya tuh sebelah kanan 3 kursi Sebelah kiri juga 3 kursi Nah aku kebenaran waktu itu dapatnya di bagian agak depan Tapi duduknya itu pas banget pinggir jendela gitu Nah itu tuh penerbangan waktu itu tuh keadaan penumpangnya tuh penuh Penuh jadi pesawatnya penuh Terus karena mungkin menjelang N juga sih waktu itu Tadi aku cerita aku duduknya sebelah jendela nih Nah dua bangku yang sebelah aku itu diisi sama rakan kerja aku Terus kan koridor Dan tiga bangku yang seberangnya aku itu Diisi sama satu keluarga Ayah, ibu, sama balita Yang aku ingat itu balita perempuan Kira-kira usianya tuh di bawah 2 tahun lah Tapi di atas 1 tahun gitu Tepat jam 23.45 pesawat tuh mulai jalan dari Apron Menuju landasan untuk take off Nah biasanya selama perjalanan itu kan Pramugari menjelaskan apa yang harus ketahukan Saat kondisi darurat dan lain-lain gitu ya Untuk selama perjalanan di pesawat Biasanya penjelasan itu kan gak lama Terus pesawat langsung melepas landas ya Tapi kali ini tuh gak seperti biasanya Pesawat itu agak lama Jadi setelah Pramugari sudah selesai menjelaskan Dan Pramugari udah duduk di kursinya masing-masing Untuk persiapan take off Tapi pesawat ini masih berjalan menuju landasan Nah terus dalam keadaan kabin itu udah gelap Dan biasanya kalau Pramugari udah bersiap di tempat duduknya masing-masing Berarti kan tandanya pesawat itu udah mau lepas landas Nah persiapannya biasanya kan kabinnya tuh gelap ya Waktu mau lepas landas Nah itu pun begitu Jadi kondisi kabin waktu itu udah gelap Nah ini aku inget anak kecil yang tadi aku cerita nih Ini anggap aja namanya baby Sarah ya Aku sebut dia namanya Sarah Baby Sarah ini Dia kan karena mungkin kondisi kabin itu gelap Jadi jangan gak nyaman ya namanya Balita Dia mulai ngerengek Nah itu sudah ngerengek akhirnya ibu orang tuanya Mulai gimana lah cari cara untuk supaya Sarah ini diem gitu Terus sebelum ya karena belum lepas landas kan Jadi ibunya keluarin handphone untuk ngenayangin video-video Youtube lah Anak-anak kan buat Balita Sarah diem tuh udah disitu nonton Terus lama-lama karena lampu ini kabin gelap dalam waktu yang lama Dia mulai gelisah Akhirnya tuh dia nangis disitu Setelah menunggu agak lama Tapi alhamdulillah akhirnya pesawat ini udah nyampe juga ke holding point Pas udah nyampe di holding point Ibunya Sarah itu matiin handphonenya Karena kan pesawat emang udah mau lepas landas Nah gak nunggu lama Pesawat pun cepet ya langsung lepas landas Alhamdulillah lancar Terus setelah udah di atas Kan lampu kabin nyala lagi nih Terang lagi Baby Sarah berhenti nangisnya gitu Alhamdulillahnya Nah terus gak lama dari kabin lampu kabin itu nyala Baby Sarah nangis lagi Tapi nangisnya tuh kali ini gak yang merengek Tapi dia nangis tuh hampir menjerit gitu Terus sampe akhirnya di orang tuanya berusaha gimana caranya Supaya baby Sarah ini mau diem gitu Itu bisa diem atau anteng gitu ya Terus sampe berapa menit udah mengudara Baby Sarah tuh lama-lama malah jerit-jerit Bukannya nangis lagi Udah menjerit gitu Kayak peramukari tuh datang Gantian belak-balik dateng Untuk ngecek keadaannya Ada apa gitu kan Tapi dia dibujuk bagaimanapun Baby Sarah itu gak berhenti nangis gitu kan Sampe udah berapa satu jam Sekitar satu jam Di pesawat tuh dia nangis terus Nah aku ngeliat kan ke samping gitu Pas ngeliat dia tuh nangisnya tuh udah matanya melotot gitu ya Terus dari rawat mukanya tuh kayaknya lelah banget Tapi dia ada kayak ketakutan gitu Terus dari situ dia nangisnya menjerit Terus sampe sesenggukan kan Dia udah selama satu jam Selama satu jam tuh dia udah nangis terus kan Akhirnya dari situ Karena udah gak bisa dibujuk nih gimana Dan aku liat juga penumpang yang lain juga gak bisa istirahat kan Karena waktu itu tengah malam Dan pastikan udah ngantuk Udah waktunya istirahat gitu Dan aku liat emang waktu itu Karena Baby Sarah nangis terus Nangisnya juga menjerit Itu gak ada penumpang yang bisa istirahat Termasuk aku juga sih waktu itu Sebenernya udah ngantuk banget Tapi karena Baby Sarah nangis Ya akhirnya mau ngomong harus melek juga sih Nah terus satu jam udah berlalu Dua jam Baby Sarah ini gak berhenti nangis Masih nangis Nah waktu itu aku udah Cuman bisa ngeliat pemandangan ke samping nih Karena kan jendela ya Tapi ngeliat pemandangan ke jendela juga gelang Gak bisa liat apa-apa gitu kan Akhirnya coba merem Coba merem gimana Kan di oh ya Tadi kan sebelum berangkat itu Setiap penumpang itu dikasih Apa ya namanya Yang satu set itu isinya Ada earbud Ada penutup mata Ada kos kaki Biasanya kan gitu ya Kalau penerbangan internasional ya dikasih Nah itu aku udah pake Tapi masih gak bisa Gak bisa tidur Terus Udah sekitar tiga jam nih Tiga jam terbang Karena aku liat Aku inget waktu itu Liat jam Udah jam tiga lewat 15 nih Aku inget waktu itu Terus aku liat Baby Sarah tuh Masih nangis Tapi Dia udah agak Agak ini Agak reda lah gitu Gak terlalu menjerit Seperti yang sebelumnya Mungkin dia udah capek ya Gitu kan Terus Aku pas liat Oke Dia udah mulai agak tenang Ya aku bisa istirahat nih Gak tidur Nah terus aku cuman ngeliat Pemandangan keluar Kayak gitu Cuman keliatan awan doang Terus lama-lama Aku kaget Pas mulai lagi Ternyata aku ketiduran Pas aku liat jam Itu udah jam tiga Lewat 30 menit lah sekitar itu Jadi aku tidur tuh Ketiduran kayaknya Udah sekitar 10-15 menit Nah itu aku pas bangun Aku sadar Gak ada suara tangisan Baby Sarah Terus aku liat kan Kayaknya hening nih Gitu kan Alhamdulillah gitu Sarah Berarti udah berhenti nangis Terus aku liat Aku ngintip Ke Barisan orang tuanya Baby Sarah Terus aku liat Eh Ada anak kecil Gitu kan Anak kecil itu berdiri Di koridor Tadi kan inget ya Aku kan duduknya Ada ke jendela Terus Di tengah ada temanku Ini temanku lagi Terus koridor Nah terus yang Darat tiga sana itu Keluarganya Baby Sarah Ayahnya Ibunya Terus Baby Sarah Gitu kan Tapi Baby Sarah ini Kadang suka dipangkur sih Sama ibunya Gitu kan Nah posisi anak kecil ini Aku bisa Gambarnya tuh kira-kira Anak kecil ini Tuh anak perempuan Rambutnya Lurus Tapi bob gitu Potongannya pendek Tapi lurus Dan itu rambutnya Memang kirap banget Udah kayak gitu Pake baju putih Baju putih Kayak baju anak-anak Mau ke pesta Gitu ya Yang apa namanya Bentukan Lengan atasnya tuh Menggelembung gitu Tapi pendek Nah terus dia pake Rock pendek Warnanya hitam Aku inget banget Kalo gitu kan Aku perhatiin Itu temennya Sarah Gitu kan Itu temennya Baby Sarah Aku perhatiin Oh Baby Sarah udah diem nih Gak nangis lagi Dia seneng Karena ada temennya Aku pikir kan gitu Terus aku liat Itu Si Kita sebutnya Bocah kecil ini tuh Namanya Bella aja ya Biar enak nyebutnya Gitu Jadi Bella ini Berdiri kan tadi Di koridor ya Dia ngeliatin Ke arah Orang tuanya Baby Sarah Ke arah Sarah lah Sebenarnya Terus aku liat Oh dia lagi mau main nih Sama-sama Sama Baby Sarah Gitu Yaudah syukur lah Gitu kan Berarti Baby Sarah Bisa tenang Sama perjalanan Terus Jadi gak nangis lagi Gitu Dia bisa happy Karena ada temennya Gitu kan Nah disitu aku pikir Adalah Alhamdulillah Jadi aku walaupun Sisa perjalanan itu Tinggal satu jam lagi Aku masih bisa tidur lah Gitu kan Untuk melakukan kegiatan Di siang harinya Terus aku udah siap-siap Udah mau tidur lagi Terus aku juga merem Merem Maksudnya mau tidur Pas merem Aku mulai sadar Mungkin gini Kenapa Di dalam pesawat Yang lagi Terbang Kok ada anak kecil Yang umurnya itu Di bawah Sekitar 3 tahun Kok bisa Jalan-jalan Di tengah koridor Pesawat Dan apalagi kan Pesawat itu kan Sering turbulensi Emang boleh Emang boleh gitu ya Anak 3 tahun Untuk Jalan-jalan Di tengah koridor Terus Yang kedua Ini anak Sendirian Bella ini Gak ditemenin Sama orang dewasa Gitu kan Terus Yang ketiga nih Ayahnya Sarah Itu posisi duduknya Membelakangi Bella Jadi Jadi seolah-olah Kayak gak sadar Kalau di Tengah koridor itu Ada Anak kecil Gitu Ada si Bella Kayak gak sadar Gitu kan Atau Kayak gak welcome banget Keluarganya Sarah Kalau ada Bella Yang berdiri lagi Merhatiin mereka Gitu kan Terus Udah kayak gitu Pramugari juga Kok gak ada yang Nemenin gitu Atau berusaha Cegah Anak ini Untuk kembali ke Kursinya Gitu kan Terus aku mulai sadar Dari situ Kenapa ya Mulai itu kan Aku coba ngintip lagi Pas aku coba ngintip lagi Terus Aku lihat Anak itu tuh Masih ada Boca itu Si Bella itu Masih berdiri Dengan posisi yang sama Masih melihat Ke Lihat ke arah Sarah Gitu Terus Pas itu Ayahnya Sarah Itu kan tadinya Posisinya Membelakangi Bella ya Nah ini tuh Dia mulai nyandar Jadi punggungnya Mulai nyandar nih Pas dia Punggungnya mulai nyandar Sarah itu Menghadap ke Arah Anak itu ya Ke arah Bella Begitu dia Melihat ke arah Bella Yang aku lihat Saat itu Sarah tuh langsung Nangis lagi Nangis Aku baru sadar Aku baru sadar Kalau ternyata Bella itu Transparan Guys Nah Itu aku baru sadar Ternyata Bella itu Transparan Guys Beneran Jadi Yang tadi Aku kira Ayahnya Sarah itu Nggak welcome Sama Bella Itu ternyata Emang Bella Nggak kelihatan Sama mereka Jadi yang bisa Lihat Bella itu Cuman Sarah Nah terus Yang aku bilang Pramugari itu Kok nggak Nggak Berusaha Untuk Apa Bawa anak ini Kembali ke kursinya Yaitu karena Emang mereka Nggak lihat Ada anak kecil Di situ Terus aku baru sadar Pas saat itu Ngelihat Kenapa Bella itu Transparan Karena Pramugari itu Lewat kular gilir Nembus Nembus Tau nggak guys Nembus Nah pas aku baru Sadar itu Aku bener-bener Dari situ baru Kerasa Deg-degan Yaitu Merinding Beneran Takut Aku takutin apa Takut tiba-tiba Dia balik badan Terus Ngarak ke aku Dia ngeliatin Seperti apa Oh my god Cuman Nah Dari situ Aku cuman bisa Merem aja Merem Terus aku mulai baca-baca Pokoknya semua Ayat-ayat akuran Yang aku hafal Aku baca Dan aku merem Nggak mau melek Sama sekali Cuman aku cuman denger Suara teriakannya Sarah Terus Pramugari Yang mulai kular kilir Lagi karena panik Kenapa ini Sarah Aku tiba-tiba teriak lagi Teriaknya itu bener-bener Histeris Aku tahu Pasti Sarah Masih ngeliat Bocah itu ada disitu Jadi selama Sarah Masih nangis Berarti bocah itu Masih ada disitu Aku nggak berani ngeliat Nggak mau Aku merem aja Pokoknya aku baca-baca Ayat-ayat yang aku hafal Selama perjalanan itu Kenapa? Aku takut Kalau tiba-tiba aku melek Tiba-tiba Tiba-tiba Dia di depan aku Udah itu aku Karena aku baca-baca terus Lumayan agak lama sih Pokoknya aku nggak berani melek Terus Kira-kira ada setengah jam Kali ya Aku denger Sarah Itu udah mulai Erda lah gitu Nangisnya Udah mulai tenang Dan itu bertanda apa? Berarti Bella udah nggak disitu Nah Aku baru berani melek tuh Pas aku melek Pelan-pelan gitu ya Aku liat Oh bener Ternyata Baby Sarah udah tenang Dia belum tidur Eh masih Udah redah nangisnya Udah sesenggukan Kayak gitu kan Terus aku liat Emang bocah yang tadi Di tengah koridor Bocah Bella itu Udah nggak ada Nggak ada disitu Gitu kan Yaudah akhirnya Kadang liat jam Udah tinggal setengah jam lagi nih Mendarat Udah nyampe HKIA kan Yaudah terus Persiapan Udah itu Nggak lama Karena aku juga mau tidur Juga nggak bisa ya Udah tinggal setengah jam Gitu kan Yaudah lah akhirnya Gimana caranya Baca-baca Majalah Lah apa yang ada disitu Gitu kan Yaudah akhirnya Pas aku liat lagi Ternyata Baby Sarah udah ketiduran Di pangkuan ibunya Makanya dia diem juga kan Udah bisa tenang Akhirnya dia tidur Nah terus Nggak lama kemudian Akhirnya mendarat deh Alhamdulillah Udah nyampe Pas udah nyampe Udah mendarat Udah nyampe Terus aku tuh Ngobrol sama temen-temen aku kan Gimana Tadi Selama perjalanan Terus mereka bilang Juga Ya sama Dengan aku Mereka juga Nggak bisa Sejarahat Gitu terus Aku tanya nih Ada yang liat Anak kecil Nggak Aku bilang kan Anak kecil Kira-kira Umurnya Tiga tahun Terus dengan Ciri-ciri yang tadi Aku sebutin Dan mereka bilang Nggak ada Sama sekali Nggak ada yang liat Dan temen aku Yang duduk di koridor itu Pun tidak liat Ada anak kecil Jadi bener Emang nggak ada Anak kecil Jadi yang Mungkin ya Disitu aku Nggak sengaja Ngeliat mungkin ya Karena kan emang Kondisi lagi ngantuk Capek gitu kan Pas kebeneran aja Itu aku ngeliat Ada anak kecil disitu Dan Mungkin emang Baby Sarah Yang namanya Anak kecil kan Biasanya ngeliat Bisa liat Yang kayak gitu ya Baby Sarah tuh Ngeliat banget Makanya dia mungkin Mungkin dari awal berangkat Tuh nggak tenang Nggak bisa Apa Nggak bisa menikmati Perjalanan Karena Memang ada sesuatu hal Yang bikin dia Nggak nyaman Gitu kan Bikin dia Takut Gitu kan Jadi ya Sekarang ketahuan Penyebabnya Kenapa Baby Sarah itu Nangis Menjerit Gitu Aku juga baru tau Maksudnya Bisa ya Di dalam Pesawat juga Ada Muncul Hal-hal yang Mistis Kayak gitu Gitu kan Nggak tau mungkin ada pengalaman Teman-teman yang lain juga Yang pernah naik pesawat Dan mengalami Hal-hal mistis Selama perjalanan Di pesawat Mungkin bisa sharing juga Pengalamannya Selama perjalanan Gitu kan Pengalaman apa Yang pernah Dilihat Atau dirasakan Kayak gitu Mungkin bisa tulis Di komen Di bawah Kita sharing aja Pengalaman Masing-masing Oke Ya itu dia Sharing Pengalaman aku Tentang Kejadian Mistis Sebenernya masih Ada yang lain Nanti aku akan Ceritakan di Sesi berikutnya Yaudah Teman-teman Sampai ketemu Di video Berikutnya Sampai jumpa Terima kasih banyak Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh